Hari ketiga diberlakukannya perubahan rute perjalanan KRL Jabodetabek, ternyata masih banyak penumpang yang kebingungan. Penumpukan ratusan penumpang pun terjadi di stasiun transit Manggarai di jam sibuk pada Senin pagi tadi. Hari ketiga penerapan kebijakan baru pola operasi perjalanan KRL Jabodetabek, stasiun Manggarai Jakarta lebih padat dari biasanya. Kepadatan dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 8, yang merupakan jam sibuk pekerja berangkat ke kantor. Situasi stasiun yang lebih padat dari biasanya ini akibat pola perjalanan rute KRL arah Jakarta Kota yang mengalami perubahan. Penumpang dari arah Bekasi ke stasiun Jakarta Kota seluruhnya transit di stasiun Manggarai. Begitu pula penumpang dari arah Depok Bogor yang menuju stasiun Sudirman dan Tanah Abang juga harus turun untuk transit di stasiun Manggarai. Meski sudah jauh hari disosialisasikan, nyatanya masih banyak penumpang yang kebingungan dengan rute baru tersebut. Kalau menurut saya sih gak efektif ya mbak ya, maksudnya kalau buat yang ke Jakarta Kota mendingan gak usah transit lah gitu. Soalnya penumpukannya disini pas pulang kerjanya tuh penumpuk mbak gitu. Aku dari Depok sih ini. Mau kemana? Sebenarnya ke Sudirman. Jadi aku harus transit dulu sekarang, biasanya langsung. Kanbakannya mbak? Jadi ramai banget sih stasiunnya dan aku harus ngantri, jadi kayak perlu dari rumah tuh harus lebih pagi lagi gitu. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, KAI Komuter mengoperasikan KRL Pengumpan atau FIDER dari stasiun Manggarai dengan tujuan keduri Angke dan Kampung Bandan. KRL FIDER akan beroperasi di jam sibuk pagi hari dan di sore hari dioperasikan secara situasional. Sedari tadi kami perhatikan tempat di belakang saya ini memberikan informasi dari pengerah suara, kemudian juga menghampiri masyarakat. Ada pun yang menjadi alasan mengapa diberlakukannya rute ini atau rute berbeda ini dikarenakan memang terjadinya switch over 5 atau SO kelima untuk pengembangan dari stasiun Manggarai sebagai stasiun yang terletak di wilayah aglomerasi DKI Jakarta yang ditunjuk sebagai stasiun sentra dan juga subtransit untuk yang melakukan perjalanan keluar kota. Dari Jakarta, Esra Ambarita, M. Indra Purnama, Okimahendra, Ainews melaporkan.